IDF mengklaim pemimpin Hamas Yahya Sinwar gugur dalam sebuah serangan. Diketahui operasi udara yang dilakukan IDF di jalur Gaza pada Rabu malam 16 Oktober menewaskan tiga orang anggota Hamas. Dengan satu di antaranya diyakini adalah Yahya Sinwar. IDF dan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel sendiri sedang memeriksa kemungkinan bahwa satu di antara yang tewas adalah pemimpin Hamas tersebut. Dan Tribunars berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Operasi udara yang dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Israel di jalur Gaza pada Rabu malam 16 Oktober waktu setempat menewaskan tiga orang anggota Hamas. IDF dan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel sedang memeriksa kemungkinan bahwa satu di antara yang tewas adalah pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Meski foto-foto yang diduga sebagai tubuh Sinwar telah beredar di media sosial, identitas mereka belum dapat dipastikan. Di tengah gelobang kesedihan masyarakat Gaza, figur Yahya Sinwar muncul sebagai simbol perjuangan. Yahya Sinwar yang terkurung di dalam penjara Israel selama dua dekade memahami dengan baik dampak dari penindasan. Ia tidak hanya membawa pengalaman pahit dari balik jeruji, tetapi juga membawa harapan dan semangat juang. Sinwar menggabarkan perlawanan sebagai seni, dengan Al-Aqsa Qud sebagai maha karya yang menggugah emosi, menghadirkan keindahan di tengah tragedi. Tagal 7 Oktober menjadi titik balik dalam sejarah perlawanan masyarakat Gaza melawan kejajahan. Di bawah kepemimpinan Sinwar, para pejuang Palestina berhasil menerobos sistem keamanan canggih Israel, menciptakan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam waktu enam jam, mereka mampu menghancurkan ratusan target militer, dengan lebih dari seribu tentara Israel dinyatakan tewas dan ribuan lainnya terluka. Israel telah menyelesaikan tes DNA yang hasilnya menunjukkan jasad korban serangannya di Gaza, merupakan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Israel pun melaporkan tewas Yahya Sinwar ke sekutu utama mereka yakni Amerika Serikat. Dilansir AFP, CNN, dan Reuters pada Kamis 17 Oktober 2024, sebuah Israel telah mengonfirmasi kepada pejabat Amerika Serikat bahwa Yahya Sinwar telah tewas menurut pengujian DNA awal. Ada pun pengujian lebih lanjut sedang dilakukan. Menteri Luar Negeri Israel, Yakti Israel Katz, juga telah mengumumkan tewasnya Yahya Sinwar, yang menuding Sinwar sebagai dalang serangan kelompok Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Sebelumnya, perusahaan penyiaran publik Israel kan belansir sejumlah bukti foto kalau jendazah yang meninggal dalam serangan Israel terbaru adalah pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Serangan itu dilaporkan merewaskan 3 orang, satu di antaranya adalah Yahya Sinwar. Kan belansir sejumlah bukti foto jendazah Yahya Sinwar dan membandingkannya dengan foto Yahya Sinwar semasa masih hidup. Satu di antaranya adalah kesamaan bentuk gigi. Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan militer sedang melakukan tes DNA pada tubuh seorang pejuang guna memastikan apakah itu adalah kepala Hamas Yahya Sinwar. Gambar yang diduga menunjukkan bayat pemimpin Hamas Yahya Sinwar ini beredar luas di media sosial. Di dalamnya, seorang pria yang sangat mirip Sinwar terlihat tergeletak mati di reruntuhan bangunan yang hancur dengan luka serius di tengkorak. Muncul laporan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas dalam serangan Israel di Gaza pada KB 17 Oktober 2024. Adapun, ia dikenal sebagai sosok yang kejam dan kuat. Yahya Sinwar adalah penduduk asli Gaza. Ia lahir di kamp pengungsikan Yunis di Gaza Selatan pada 1962 silam. Keluarganya adalah pengungsi dari Majdal Askelon atau yang kemudian menjadi Askelon setelah berdirinya Israel pada 1948. Sinwar menghabiskan 22 tahun hidupnya di penjara Israel karena ia dituduh merencanakan penculikan serta pembunuhan dua tentara Israel pada tahun 1988. Ia kemudian dibebaskan pada 2011 sebagai bagian dari kesepakatan perpukaran tahanan. Sebagai mana dilansir dari Al-Jazeera, sebuah penilaian pemerintahan Israel tentang tahun-tahun penahanan Yahya Sinwar menggabarkannya sebagai sosok yang kejam dan kuat. Ia menggunakan waktunya di penjara untuk menjadi fasih berbahasa Ibrani. Sinwar menggantikan Ismail Hadiah sebagai pemimpin Hamas di Gaza pada Juni lalu setelah Haniyeh tewas di Teheran. Pembunuhan Ismail Hadiah diakini secara luas dilakukan oleh Israel. Adapun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan yang dituduh didalangi olehnya, berita Israel menggabarkan Yahya Sinwar sebagai dead man walking. Sebagai pemimpin politik Hamas di Gaza, Sinwar dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seniman dalam makna yang lebih mendalam. Melalui strategi dan taktik, ia mengubah narasi perjuangan Palestina menjadi sesuatu yang penuh makna dan tujuan. Yahya Sinwar bukan sekedar seorang pemimpin. Ia adalah sibol ketahanan, perlawanan, dan semangat perjuangan rakyat Palestina. Dan tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangpuk. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.